Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agni Aprilika Rianto Dari jurusan sastra Inggris Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Nah kali ini saya sedang berada di semester 6 Dan saya mengambil fokus mata kuliah linguistik Dan saya mendapat tugas dari salah satu dosen saya Bapak Dr. Anas Abdul Hanan Dari mata kuliah sosial linguistik Untuk menyimpulkan kembali video yang sudah beliau berikan Dari channel Youtubenya Antoni Pim Yang berjudul What is Sosial Linguistik Oke kali ini saya akan menyimpulkan kembali Dan memberi sedikit penjelasan tentang Apa itu Sosial Linguistik Berdasarkan apa yang sudah saya tonton Dan dalam video yang sudah diberikan di Edmodo Dan dengan pemahaman saya Oke sebelumnya apa itu Sosial Linguistik Nah Sosial Linguistik itu merupakan gabungan dua bidang ilmu empiris Yakni Sosiologi dan Linguistik Yang masing-masing memberi peran yang berbeda Dalam Sosiologi Masyarakat menjadi fokus utamanya Jadi Sosiologi itu membahas kajian yang objektif dan ilmiah Mengenai bagaimana manusia, lembaga sosial, dan proses-proses sosialnya Yang ada di dalam masyarakat Mengenai bagaimana cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi di dalam masyarakat Sementara Linguistik itu merupakan ilmu bahasa Dan menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya Nah maka kedua bidang ilmu ini digabung menjadi satu Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ilmu Sosio Linguistik ini Membahas kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat Atau bisa dikatakan sebagai suatu bidang ilmu antardisiplin Yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat Nah, jika dikaitkan dengan video yang sudah saya tonton Dalam video tersebut Berfokus pada yang dinamakan variable Nah, apa itu variable? Di video tersebut dikatakan Variable are anything that theories Maksudnya Menurut saya Anything that theories itu teori-teori yang berkaitan dengan Sosio Linguistik itu Jadi, ketika kita belajar Sosio Linguistik Ada istilah yang dinamakan dengan variation dan varian Nah, kedua teori ini saling berkaitan Dan berada di bawah variable itu sendiri Jadi, variation atau varian itu sebagai produknya Jadi, pemilihan atau penggunaan bahasa yang digunakan oleh penuturnya itu bisa dibilang seperti itu Nah, variable ini ada dua macam Yang pertama ada linguistik variable atau variable linguistik Dan yang kedua ada social variable atau variable sosial Nah, apa itu variable linguistik? Variable linguistik itu dikatakan bahwa These are things that change in language on any linguistic level Maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan segala perubahan maupun perbedaan Di dalam suatu bahasa yang berkaitan dengan level linguistik Seperti halnya fonetik Nah, fonetik itu apa? Fonetik itu kan mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonim sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan Nah, bisa dibilang ini merupakan sistem bunyi ujar suatu bahasa Tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak Dalam suatu bahasa Contohnya kata think dan think Kata artinya think and think how Sama think berpikir Itu kan penyulcapannya sama Tapi artinya beda Ataupun ada juga yang Sama tapi Yang beda Tapi maknanya sama kayak color Sama color Yang di bahasa Inggris UK sama Amerika itu kan beda Tapi maknanya sama Itu warna Kemudian di video tersebut Dikatakan ada alasan mengapa Orang-orang memilih satu varian atau varian yang lainnya Nah, dalam kasus ini berkaitan dengan Yang dinamakan geolinguistic location Atau letak geografis linguistik Maksudnya Jadi letak geografis ini Mempengaruhi Bagaimana Kamu berbahasa Dimana kamu berbahasa Bahasa apa yang kamu gunakan Di dunia ini Nah, bahasa itu kan beragam ya Jadi otomatis bahasa itu berbeda-beda Karena Jangankan di berbagai dunia Di negara kita aja Di Indonesia Ini kan Berbeda-beda Suku kerasnya Berasal dari daerah yang berbeda-beda Dan daerah Masing-masing daerah itu memiliki bahasa daerahnya tertentu Memiliki masing-masing bahasa daerahnya Nah Jadi Yang tentunya akan Mempengaruhi penggunaan bahasa Mereka yang berbeda pula Namun Bahasa yang digunakan Seseorang itu Tidak hanya dipengaruhi oleh letak geografis Tapi juga Bisa Karena latar belakang Kelas sosialnya Profesinya Pendidikannya Usianya Agamanya Gendernya Antara perempuan dan laki-laki itu Kan berbeda Terus Bisa juga Dari ras Etnis Maupun Sukunya yang berbeda di masyarakat Nah itu semua Termasuk ke dalam Variable sosial Ini menunjukkan Bahwa adanya Antara Variable Sosial Dalam penggunaan bahasa Di masyarakat Jadi Hubungan antara Variable sosial Penutur Dengan Performa Kebahasaannya Itu Dipelajari oleh Ilmu sosial linguistik ini Lalu Bagaimana Sosial linguistik itu Berperan Atau beroperasi Nah Ya Melalui dua Variable Utama Yang tadi Dari Variable linguistik Dan variable sosial Variable linguistik Atau variable bahasa ini Ditempatkan Sebagai Variable Dependent Atau Variable yang Berubah-ubah Atau yang dipengaruhi Sementara Variable sosial ini Variable Independent Atau Variable yang tetap Dan mempengaruhi Si penutur Tersebut Nah Sehingga Bisa kita Pahami Bahwa Sosiolinguistik Adalah Cabang ilmu Yang berusaha Memahami Penggunaan bahasa Di masyarakat Dengan Memperhatikan Bagaimana Variable Linguistik Maupun Variable Sosial Yang melingkupi Penutur Di masyarakat Tersebut Jadi Sosiolinguistik Berusaha Menggunakan Bahasa Atau Tuturan Seseorang Untuk Mencari Informasi Tersembunyi Atau Bahasa Implikatif Yang tidak muncul Tetapi Bisa Ditemukan Di dalam Tuturannya Nah Membahas Bagaimana Kedua Variable Ini Mempengaruhi Penutur Dalam Berkomunikasi Atau Variable Sosial Sebagai Kondisi Sosial Seseorang Dengan Performa Kebahasaannya Jadi Dalam Video Tersebut Dikatakan Bahwa Jenis Sintetis Utama Dari Variable Sosial Ini Bisa Dilihat Dari Istilah Yang disebut Domain Nah Misalnya Seperti Hal-hal Yang sudah Saya sebutkan Tadi Hal-hal Yang mencakup Variable Sosial Itu Yang Merupakan Faktor-faktor Sosial Yang Problematika Penggunaan Bahasa Yang terjadi Di masyarakat Apakah Ada Korelasinya Atau Ada Perbedaannya Ataupun Perbedaannya Misalnya Mengapa Bahasa Laki-laki Dan Perempuan Itu Berbeda Atau Adakah Hubungan Antara Usia Dengan Penggunaan Bahasa Atau Betulkah Bahasa Anak-anak Dan Remaja Maupun Dewasa Itu Berbeda Perbedaannya Itu Dari mana Apakah Dari segi Linguistik Seperti Fonologika Morfologi Sintasis Semantik Pragmatik Lexikal Atau Dari segi Sosialnya Seperti Faktor-faktor Sosial Dan Interaksi Sosial Dengan Masyarakatnya Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Tersebut Nah Jadi Dalam Studi Sosial Linguistik Itu Dikaji Nah Kita Balik lagi Ke Istilah Domain Yang tadi Nah Domain Ini Membahas Tentang Bagaimana Manusia Menggunakan Bahasanya Dengan Menyesuaikan Faktor-faktor Sosial Seperti Kepada Siapa Kita Berbicara Dalam Situasi Atau Suasana Seperti Apa Tujuannya Apa Dimana Kita Berbicara Bahasa Apa Yang Kita Gunakan Misalnya Domain Dilingkungan Keluarga Itu Akan Berbeda Dengan Domain Di Sekolah Misalnya Contohnya Disitu Disebutkan Domain Dilingkungan Keluarga Nah Jadi Domain Dilingkungan Keluarga Itu Penggunaan Bahasanya Lebih Intim Nah Di Keluarga Ini Kita Pasti Punya Domainnya Sendiri Misalnya Nih Kita Orang Indonesia Terus Keluarga Kita Cenderung Menggunakan Bahasa Sunda Cenderung Menggunakan Bahasa Sunda Di rumahnya Nah Mayoritasnya Jadi Otomatis Kita juga Bakalan Pakai Bahasa Sunda Misalnya Kalau Di rumah Kalau Bicara Sama Ayah Sama Ibu Sama Kakak Sama Adik Tapi Beda Lagi Halnya Ketika Kita Misalnya Lagi Di lingkungan Sekolah Kita Berbicara Sama Teman Sebahag Kita Kita Udah Nggak Pakai Bahasa Sunda Tuh Tapi Kita Udah Pakai Bahasa Indonesia Karena Belum Tentu Teman Kita Mengerti Bahasa Sunda Di Keluarganya Jadi Jadi Penggunaan Bahasanya Itu Disesuaikan Kepada Siapa Kita Bicara Jadi Lawan Bicaranya Jadi Agar Komunikasinya Itu Lancar Agar Dapat Dipahami Lawan Bicara Kita Terus Sendurung Kan Kalau Penggunaan Bahasanya Itu Juga Berbeda Kalau Misalnya Kita Bicara Sama Orang Yang Lebih Tua Itu Kan Kita Bicaranya Lebih Sopan Lebih Formal Misalnya Sama Guru Kita Bicaranya Lebih Formal Kalau Sama Teman Kita Bicaranya Biasa Biasa Informal Terus Kayak Tadi Penggunaan Bahasa Indonesia Kalau Sama Teman Terus Kadang Kita Misalnya Dicampur Sama Bahasa Sunda Di Sosial Linguistic Ini Ada Istilah Yang Dinamakan Code Mixing Jadi Mencampurkan Bahasa Satu Sama Bahasa Lainnya Jadi Alih Code Ada Code Mixing Ada Code Switching Beda Lagi Hal Kalau Code Switching Terus Di video Tersebut Juga Duming Bisa Dilihat Berdasarkan Penamaan Seseorang Misalnya Saya Namanya Agnya Terus Tapi Nama Panggil Punya Nama Panggilannya Sendiri Misalnya Kalau Pas SD Saya Dipanggil Agnya Terus Kalau SMP Agnya SMA Beda Lagi Agnya Agni Terus Di Kampus Agnya Jadi Terus Duming Itu Merujuk Pada Jadi Kita Bisa Memetakan Berbagai Nama Yang Menujuk Ke Nama Kita Misalnya Jadi Berapa Banyak Domain Yang Kita Miliki Nah Itu Jadi Punya Banyak Domain Itu Berdasarkan Punya Perannya Yang Berbeda Jadi Domain Itu Sangat Berpengaruh Pada Variasi Bahasa Itu Nah Terus Di video Tersebut Antor Nipim Juga Menjelaskan Bahwa Variable Di variable Sosial Juga Berhubungan Sama Pengungkapan Emosi Misalnya Kalau kita Lagi Marah Sedih Lagi Kecewa Lagi Bahagia Itu Penggunaan Bahasanya Itu Pasti Berbeda Misalnya Kalau kita Lagi Marah Sama Orang Penggunaan Bahasanya Itu Pasti Kadang Ada Bisa Dilihat Dari Misalnya Nada Suara Yang Jadi Tinggi Lebih Tinggi Terus Bisa Bisa Bicara Bisa Bicaranya Itu Jadi Kasar Gitu Tapi Beda Halnya Sama Orang Yang Lagi Sedih Misalnya Dia Jadi Gak Semangat Bicaranya Terus Suaranya Jadi Pelan Gitu Terus Kayak Gitu Misalnya Atau Contoh Lain Ketika Kita Di Misalnya Di Suatu Tempat Tertentu Misalnya Di Pasar Di Pasar Kita Bisa Bicara Dengan Suara Yang Lebih Keras Kita Bisa Karena Disitu Kan Berisik Tapi Beda Halnya Kalau Misalnya Kita Di Tempat Peribadahan Kayak Di Masjid Atau Di Gereja Itu Kita Harus Menyesuaikan Karena Gak Boleh Jadi Harus Sesuai Penggunaan Bahasanya Itu Nah Terus Variable Sosial Itu Seperti Yang Sudah Disebutkan Tadi Ada Letak Geografis Terus Bisa Juga Berdasarkan Kelas Sosial Misalnya Bangsawan Sama Kaum Buruh Misalnya Penggunaan Bahasanya Tentu Berbeda Terus Atau Misalnya Berdasarkan Pendidikan Orang-orang Yang Berpendidikan Sama Orang-orang Yang Tidak Berpendidikan Tentunya Penggunaan Bahasanya Akan Berbeda Atau Misalnya Kayak Berdasarkan Usia Usia Remaja Sama Usia Dewasa Misalnya Beda Kalau Remaja Itu Biasanya Bahasanya Itu Mungkin Lebih Gaul Kayak Gitu Terus Ada Juga Berdasarkan Berdasarkan Gender Berdasarkan Gender Laki-laki Dan Perempuan Misalnya Laki-laki Sama Penggunaan Bahasa Laki-laki Sama Perempuan Itu Tentu Berbeda Kalau Misalnya Perempuan Biasanya Bicara Lebih Lembut Terus Di video Tersebut Ada Disebutkan Ada Ahli Bahasa Linguistik Dari Amerika Yang Benama William Labov Dia Melakukan Sebagian Besar Pekerjaannya Di Universitas Pennsylvania Dan Dia Meneliti Hubungan Hubungan Antara Variable Sosial Dan Linguistik Jadi Dia Melihat Bahasa Inggris Itu Berubah Sesuai Dengan Geolinguistic Location Misalnya Kayak Di Daerahnya Gitu Di Perkotaan Berdasarkan Etnisnya Yang berbeda-beda Jadi Disebutkan Bahwa Di Inggris Itu Banyak Variable Sosial Oh Ya Misalnya Contohnya Dia Berjalan Di Daerah Catalona Terus Dia Pergi Ke Toko Nah Apakah Dia Harus Pakai Bahasa Katalan Apakah Dia Harus Pakai Bahasa Spanyol Apakah Dia Harus Pakai Bahasa Inggris Atau Bahasa Perancis Nah Tergantung Bagaimana Nanti Si Pemilik Tokonya Itu Jadi Apakah Si Pemilik Tokonya Itu Akan Mengerti Dia Mengerti Bahasa Apa Jadi Disitu Dia Bakal Ada Yang Namanya Code Switching Jadi Bahasa Apa Yang Kita Pakai Jadi Merubah Satu Bahasa Ke Bahasa Lain Jadi Multilingual Gitu Nah Terus Di Inggris Itu Kan Banyak Variable Sosial Yang Membahas Tentang Gendernya Gitu Bisa Kita Lihat Sendiri Di Kosa Kata Bahasa Inggris Itu Ada Berdasarkan Gendernya Itu Maskulin Sama Feminine Misalnya Jadi Maskulin Itu Buat Laki-laki Sama Feminine Itu Buat Perempuan Misalnya Misalnya Contohnya Dikata Waiter Sama Waitress Now Waiter Itu Buat Laki-laki Sedangkan Waitress Buat Perempuan Atau Aktor Aktris Kayak Gitu Atau Ada Juga Misalnya Di Bahasa Jepang Di Bahasa Jepang Itu Ada Contoh Katanya Itu Atashi Atashi Itu Artinya Saya Dan Itu Digunakan Hanya Untuk Perempuan Berbeda Halnya Dengan Ada Kata Boku Itu Buat Laki-laki Nah Kayak Gitu Jadi Penggunaan Bahasa Berdasarkan Gender Nah Jadi Sosio Linguistik Ini Mencari Korelasi Dan Hubungan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Mengapa Bahasa Jadi Terhubung Melalui Apa Yang Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Mengapa Orang Memilih Satu Varian Bahasa Ya Karena Agar Dapat Dipahami Oleh Lawan Bicaranya Itu Jadi Kepada Siapa Kita Berbicara Terus Tergantung Situasinya Juga Nah Agar Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Dengan Melihat Situasinya Terlebih Dahulu Kepada Siapa Kita Berbicara Apa Yang Sebaiknya Kita Katakan Terus Regam Bahasa Apa Yang Sewajarnya Kita Pakai Agar Agar Lawan Bicara Kita Mengerti Nah Jadi Maka Dari Itu Apa Sosial Linguistik Ini Berusaha Menggunakan Bahasa Atau Tuturan Seseorang Untuk Mencari Untuk Ya Di dalam Sosial Linguistik Intinya Itu Jadi Membahas Hubungan Antara Bahasa Dengan Penggunaan Bahasanya Itu Di dalam Masyarakat Intinya Seperti itu Jadi Itu yang bisa Saya simpulkan Dari Video Yang Sedih Saya Tonton Terima Kasih Maaf Bila Pemahaman Saya Kurang Membahaskan Jadi Ya Segitu Yang Dapet Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh